Halo Bremers, di video kali ini aku bakalan geledah ya produk terbaru yaitu Desk Camp Vision 2 dari Dr. Camp Plus disini tuh aku mau share ya pengalaman pake produk ini selama kurang lebih 2 bulan dan pengalaman aku selama jual produk ini 2024 ini banyak banget tuh pengalaman unik ya di jalan kayak kemarin tuh ada Xpander versus Porsche kayak gitu ya terus ada juga beberapa kecelakaan-kecelakaan lalu lintas ya ketika mudik jadi menurut aku sih emang penting banget pasang flashcam ya mulai dari sekarang karena bisa buat nemenin ketika kalian di perjalanan maka dari itu aku bakal mulai bahas dari spesifikasinya dulu nah jadi si Vision 2 ini kalau misalnya aku pake jujur aku bener-bener puas banget ya karena dari ukuran layarnya sendiri dia 9,6 inch nah yang paling penting ini resolusinya ya resolusi kamera depannya sendiri dia udah 4K dan untuk di bagian kamera belakangnya dia udah 2K ya pake chipset Sony IMX335 jadi buat bermers yang pingin punya deskamp kayak gini udah dapet dua kamera sekaligus ya dan untuk hasil rekaman siang maupun malam hari itu udah oke banget sedikit terkendala ya ketika aku nyetir di malam hari karena kan mobil aku sendiri sendan ya jadi pendek kayak gitu biasanya tuh aku ketemu sama mobil yang Fortuner Pajero yang bisa dibilang mobilnya lebih tinggi apalagi kalo dia tuh udah ganti gitu ya lampunya tuh pake yang terang itu pola banget gitu aku rasa umum terjadi ya untuk produk seperti kamera kalo misalnya disorot gitu ya sama lampu yang yang cering gitu kan yang silau pisang gitu lah udah pasti mengganggu kayak gitu Vision 2 ini dilengkapi dengan memori sampai 256GB nah tapi dari pihak dokter kempel sendiri dia belum menyediakan memori yang 256GB ya dia hanya menyediakan 64GB tapi menurut pengalaman aku ya selama pemakaian pake memori 64GB itu dirasa udah lumayan cukup sih karena dia udah ada fitur looping recording ya jadi kalo misalnya videonya udah ada misalnya 2 hari sampai 3 hari gitu ya dia bakal ngeluping nih jadi video lama itu bakal ditimpa oleh video baru jadi 64GB udah lumayan cukup banget ya buat sehari-hari karena udah looping jadi aku bisa lebih menyimpan budget ke dompet itu buat beli yang lain buat jajan lalu untuk angle view nya sendiri untuk desk yang ini dia udah 150 derajat ya itu cukup membantu sekali nih buat aku pribadi ya karena ketika aku masih pake spion bawaan itu masih ada beberapa blind spot nih dan ketika aku pake ini udah membantu nih terhindar dari blind spot blind spot kayak kemarin tuh pas lebaran kan jalan tol sepini di Jakarta banyak banget tuh orang yang kenceng-kenceng gitu ya nah itu kan keliatan tuh karena 150 derajat gitu ya itu pokoknya kalian tuh yang gak kemana-mana tuh jangan kayak gitu ya bahaya pisang gitu kan kan kita tuh mau liburan bukan mau masuk ke bulan Vision tuh ini punya beberapa fitur tambahan keamanan yang berbeda dari deskamp deskamp produk lain fitur yang pertama yaitu parking guard nah parking guard ini dia udah punya fitur g-sensor jadi kalau misalnya kita nih mau parkir di tempat yang sempit nih itu kalau misalnya mendeteksi getaran gitu ya ketika mobil kita kesenggol udah pasti deskamp ini bakalan langsung merekam keadaan tersebut dengan ada fiturnya g-sensor ini bikin aku nggak khawatir nih ketika aku ninggalin mobil di parkiran kayak gitu ya nah untungnya aku belum pernah ya ngalamin kejadian seperti itu ya ketika parkir tiba-tiba mobilnya lecet nah kalau bremer pernah gak sih ketika awalnya mulus pas balik ke parkiran eh lecet lecet yang kedua Vision tuh ini dia udah ada log gps-nya ya jadi kita bisa tahu nih satu hari mobil kita tuh jalan kemana aja gitu tapi aku pribadi sih ini fiturnya belum begitu penting ya karena aku sendiri masih nyetir sendiri nggak punya supir tapi kalau misalnya pacar aku tahu gitu ya wah itu bahaya banget sih jadi buat bermes perempuan wajib banget nih pake deskamp antes selingkuh yang ketiga yaitu fitur voice command ini fitur yang lumayan unik ya menarik banget nah biasanya aku kalau nyetir kan suka mager tuh buat sentuh-sentuh deskamp nah kalau misalnya pake voice command biasanya aku pake ketika mau matiin deskamp atau ketika mau ganti perspektif kamera dari segi kompatibilitas Vision tuh ini dia hampir bisa dipasang di berbagai tipe jenis bahkan merek mobil dari mobil sedan mobil truk itu udah pernah dipasang lembrem-brem dan awan pemasangannya udah plug and play ya jadi udah pasti gak merusak garansi mobil kalian deskamp ini hampir bisa dipasang di semua mobil seperti mobil listrik contohnya walling rv nah yang gak bisa itu kalau atap mobilnya bisa kebuka tutup karena untuk jalur kabel kamera belakang listriknya agak terganggu dan bisa putus sebenernya bisa sih pakai kabel lighter tapi ya kita kurang nyaranin untuk contoh mobilnya seperti BMW seri 4 Convertible Mercedes-Benz SL Porsche 911 carbiolet dan lain-lain jadi buat ngebuktiin apa yang udah aku share tadi ya kamu bisa langsung aja datang ke brem-brem atau bisa konsultasi nih ke tim expert kita ke nomor ribu ini untuk harga dari deskamp itu ini kamu bisa langsung cek aja di link yang ada di deskripsi next kalian mau aku bahas produk apalagi coba komen di kolom komentar sampai ketemu lagi di video berikutnya hai hai